Jaminan tidak melakukan pelanggaran perda Provinsi Jawa Barat maupun aturan perundangan lainnya disampaikan Danang Kemayanjati, Direktur Informasi Publik Lipo Group saat dengar pendapat dengan Ombudsman di Jakarta Jumat pagi Danang mengatakan tudingan pelanggaran perda Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 12 tahun 2014 tentang pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan serta pusat pertumbuhan di Jawa Barat yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar akhir Juli lalu menurut Danang sangat tidak berdasar Danang menambahkan pihaknya hanya membangun area taman yang telah mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah atau IPPT dari Pemkap Bekasi yang luasnya hanya 84 hektare dari total 500 hektare Sementara untuk izin Amdal dan IMB masih proses sejak Mei lalu Ya, surat-surat kita belum terima Dan kita kan belum membangun apapun Kita baru membangun taman, membangun infrastruktur Kita belum membangun apartemen Itu yang diminta Pemprov Jawa Barat untuk dihentikan Masa membangun taman dihentikan? Saya kira enggak Ironisnya, meski dituding Pemprov Jawa Barat proyek ilegal Namun pihak Meikarta sampai saat ini Belum menerima surat teguran atau permintaan penghentian pembangunan proyek itu Di sisi lainnya, Daryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi membenarkan Pihaknya hanya mengeluarkan izin pembangunan taman seluas 84 hektare Sebelumnya, pada Agustus lalu Wakil Gubernur Jawa Barat Lili Miswar Dalam sebuah kesempatan mengatakan Pihaknya tidak mau bertanggung jawab terkait proyek Meikarta Pemprov bahkan mendesak agar proyek itu dihentikan karena ilegal Sementara itu, Andreas Meliala dari Ombudsman menegaskan Pemanggilan pengelola mega proyek Meikarta di Cikaram Bekasi Merupakan akumulasi serapan informasi dari masyarakat Yang muncul di berbagai media masa terkait janji Yang disampaikan pihak pengelola Meikarta Jika akan dibangun apartemen dan perumahan Di lahan seluas 500 hektare Hari ini mengadakan acara Ombudsman mendengar Terkait dengan masalah Meikarta Kami tentu sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi Perjalanan pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, BUMB, dan Pemda Tentu tidak mengurusi Meikarta dan Lipo Kami tertarik dan concern dengan kinerja dari Pemda Jawa Barat Pemkap Bekasi maupun Pemkap Karawang Terkait dengan masalah ini Sebab di luar dikatakan bahwa belum ada izin Belum ada amda dan seterusnya Nah maka acara ini dibuat untuk kemudian kita bisa tahu Bahwa apa yang terjadi Dan sekaligus kita juga memberikan satu saran-saran Terkait dengan apa yang sayungnya dilakukan ke depan Demikian Kenapa kasannya terlambat sekali Pak? Padahal ini kan kurun waktunya sudah sangat lama ya Untuk Meikarta Apalagi promosinya juga sedemikian genjar Pak Ombudsman gimana? Yang terlambat yang mana? Langkah dari Ombudsman untuk memanggil Pemkap Bekasi Kemudian juga mengklarifikasi pihak Meikarta sendiri Terus terang kami juga baru tahu ya Sebenarnya ini juga dengan pengaturan masyarakat Gara-gara di launchingnya Meikarta ini Jadi saya kira hal itu tentu jangan dikirakan kepada kami ya Dan ini kan juga satu hal yang baik ya Satu hal yang baik hal yang justru didorong Dimana perusahaan itu menyediakan perumahan bagi masyarakat Dan juga diperkirakan akan menggerakkan ekonomi Itu satu hal yang baik Nah namun kemudian ada juga berita yang mengatakan bahwa Belum ada izin Belum ada regulasi dan seterusnya Nah kami kemudian lalu concern Concern kami adalah tarif masyarakat juga sebetulnya Sebagai pihak yang mungkin akan menjadi korban dalam hal ini Saat ini pihak Ombudsman akan mengkaji ulang Terkait isi perda nomor 12 tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Tentang pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan Serta pusat pertumbuhan di Jawa Barat Yang diduga dilanggar pengelola Meikarta Pemirsa, jumpa lagi di mata, kamera Setiap orang pasti memimpikan ada kemajuan di daerahnya Salah satunya peningkatan infrastruktur Bicara soal peningkatan infrastruktur Pasti ada yang namanya pembangunan Baik yang skalanya kecil Sampai yang besar Baik yang skalanya lokal Nasional Sampai internasional Salah satunya yang paling jelas terlihat adalah Mega proyek Meikarta di Cikarang Bekasi Sentranya perindustrian di Pulau Jawa Dan sentranya perekonomian Indonesia Proyek yang investinya ratusan triliunan ini Menjanjikan sebuah kota modern Yang dilengkapi fasilitas yang bukan main Berstandar internasional Kalau di awang-awang kelihatannya proyek ini jadi satu-satunya yang ada di Indonesia Tapi nyatanya proyek ini banyak kecaman Itu karena ada dugaan kalau proyek ini tidak menghentongi izin dari pemerintah Baik izin dari Pemkap Bekasi maupun Pemprov Jawa Barat Media pemerintahan pun ramai menyebutkan Kalau Wakil Gubernur Jawa Barat Tidhi Mizwar Bakal menutup dan menghentikan sementara proyek gunung ini Nah, apakah dan bagaimanakah reaksi masyarakat menanggapi isu ini? Menurut saya proyek besar yang belum ada izinnya itu ya Secara otomatis itu tidak resmi Tidak resmi ya? Kalau tidak resmi itu bagaimana? Ya, tidak lagi ya Ya, menurut saya sih ya tidak boleh Kalau harus memang harus minta izin kan Kalau keberapa izin itu bagaimana? Oh ya, gitu mas ya? Iya Tangkapannya bagaimana Mbak tentang Maikarta? Suasananya bagus Bagus ya Mbak Rapi Iya Terus bersih Bersih Ya, gitu aja sih Oh ya Tidak masi Mbak ya Iya Pak, tanggapan Bapak mengenai Maikarta bagaimana Mbak? Ya, bagus lah Bagus, selain bagus gitu Mbak? Indah gitu kan kelihatannya Ya, lumayan lah dilihat bangunannya Belum jadi gitu, udah rame kan Oh ya Om Budsman mengajak perwakilan Pemkap Bekasi Perwakilan Maikarta Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya Untuk memastikan legalitas Maikarta Sementara itu pihak Om Budsman berjanji Kalau ada pelanggaran di proyek Maikarta Bakal dilaporkan ke KPK dan kepolisian Pelanggaran yang dimaksud itu adalah Proses perizinannya Itulah pemirsa Mata kamera edisi kali ini Dan sampai jumpa Di edisi berikutnya Komisipombranta Sanjorda Korupsi atau KPK menjemput Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Yang telah ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus dugaan swap Maikarta Hal itu dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah Senin 15 Oktober 2018 Setibanya di kantor KPK Senin malamnya Neneng terlihat cuek Dan tidak menanggapi permintaan Wawancara singkat para awak media Neneng langsung masuk ke ruang Lobby gedung KPK Tidak lama kemudian Ia menuju ruang pemeriksaan penyidik KPK KPK menetapkan Neneng dan 4 pejabat Di pemerintahan Kabupaten Bekasi Sebagai tersangka dugaan swap Terkait perizinan proyek Maikarta KPK menyangka Mereka menerima komitmen fee Sebesar 13 miliar rupiah Dari pengusaha yang bernaung di Lipo Group KPK menyatakan total pemberian Yang sudah terrealisasi 7 miliar rupiah Melalui sejumlah kepala dinas Wang itu diberikan kepada Neneng Dan kawan-kawan Untuk pengurusan sejumlah izin Pembangunan mega proyek properti di Cikarang, Bekasi Dengan luas lahan 84,6 hektare Ada pun proyek Maikarta secara keseluruhan Dibagi dalam 3 tahap Dengan total luas 774 hektare Sebelumnya KPK menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus itu Pihak pemberi swap adalah Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro Konsultan Lipo Group Tar Yudi Konsultan Lipo Group Fitra Jaya Purnama Dan pegawai Lipo Group Henry Jasman Sedangkan pihak penerima swap adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin Kadis Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Kadis DPM PTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Bupati Bekasi dan kawan-kawan Diduga menerima uang swap 7 miliar rupiah Dari sejumlah dinas Kabupaten Bekasi Pada April, Mei, dan Juni Komitmen fee yang dicancikan Sebesar 13 miliar rupiah Dari fase proyek itu KPK mengungkap kasus ini Melalui operasi tangkap tangan Atau OTT di Jakarta dan Surabaya Minggu 14 Oktober 2018 Dalam operasi itu KPK menangkap 10 orang Dan menyita uang 90 ribu dolar Singapura Dan 513 juta rupiah Selain itu kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Juga disegel KPK Namun KPK tidak menangkap Neneng dalam operasi itu Keterlibatan Neneng baru dipastikan Setelah KPK melakukan gelar perkara Senin 15 Oktober 2018 Karena proyek tersebut cukup kompleks Yakni memiliki rencana Membangun apartemen Pusat perbelanjaan Rumah sakit Hingga tempat pendidikan Sehingga dibutuhkan banyak perizinan Di antaranya rekomendasi Penanggulangan kebakaran Amdal Banjir Tempat Sampah Hingga Lahan makan Jadi banyak dinas Yang harus di Teridentifikasi Bahwa penggunaan Sejumlah sandi Di dalam kasus ini Untuk menyamarkan Nama Para Pejabat Di Bengkap Bekasi Antara lain Misalnya Ada nama Melvin Tinatur Windu Penyanyi Diduga Realisas pemberian Sampai saat ini Adalah 7 miliar Melalui beberapa Kepala dinas Yaitu Pemberian pada Bulan April Mei Dan Juni 2000 KPK sendiri Lagi-lagi Menyayangkan Keterlibatan Kepala daerah Dalam pusaran Korup Kaum elit Proyek kota besar Yang dulu digadang-gadang Akan menyaingi Jakarta Dan terkenal Dengan slogan Ayo Pindah Ke Meikarta Kini berubah Pindah Ke KPK Sementara itu Sebelum diceput KPK Senin siangnya Neneng sempat berkomentar Ke awak media Soal penyegelan Kantor PUPR Kabupaten Bekasi Minggu malam Dan saat sesi Wawancara Neneng bilang Kalau pihaknya Tidak tahu menahu Soal siapa saja Yang ditangkap Dan terkait Kasus apa Bahkan Neneng juga sempat Mengaku prihatin Dengan operasi Tangkap tangan OTT Di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Oleh KPK Neneng juga punya rencana Setelah OTT Di PUPR Kabupaten Bekasi Dirinya akan Berkoordinasi Dengan badan Kepegawaian Daerah BKD Dan badan Pertimbangan Jabatan Dan pangkat Karena menurutnya Program Dinas PUPR Harus terus berjalan Yang jelas Pastinya kita Prihatin Dengan Kejadian OTT Di Dinas PUPR Ya mudah-mudahan Hal Kejadian seperti ini Tidak terjadi lagi Kedepat Ada informasi dari Saya sendiri juga belum tahu Berapa-berapa orang Saya pribadi Nggak tahu Siapa Memang katanya Ada 10 orang Katanya Tapi saya juga Nggak tahu Siapa-siapa Sudah ada rencana Memang katanya Bisa Kita prinsip ini Nanti kan Pasti koordinasi Dengan BKD Dengan Bapak Jakat Ya Karena kan Program Tetap harus berjalan Ya kan Nggak mungkin juga Program ini Nggak berjalan Tetap harus berjalan Nanti kita Diskusikan Yang belakang dilakukan Apa yang kira-kira berban Yang jelas Kita berharap Program ini Tetap bisa berjalan Kalau diperlukan Kalau diperlukan Mesti ada yang handle Mungkin Dan dianggir Soalnya ini Gua ngerti Tata ruang Kan itu tata ruang juga Kenapa ya Kalau ini Di ruangnya Biasanya Mungkin efek soal Maik-kata itu Ada pengajuan lagi Saya Nggak ngerti juga Persoalannya Saya ngerti juga Tentang apa Ada pengajuan Saya sendiri Nggak apa Untuk sementara Pejabat yang dipanggil KPK Yang bersangkutan Kan pelayanannya Agak berhenti Mungkin bagaimana Di pemerintah Kan ada berhenti Oh iya Memang sih Pasti hari ini Pelayanan agak terhenti Tapi besok kita Mau undang semua Kabit-kabit yang ada Yang diginas Untuk bagaimana Kita disusikikan Dengan pasenda Sekalian Supaya Program itu Tetap bisa berjalan Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Akan segera berkomunikasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Untuk mencari Solusi kekosongan Jabatan selama Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin Di periksa KPK Hal itu dikatakan Langsung Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Di sela-sela acara Di Komplek Stadion Wibawa Mukti Bekasi Selasa Siang Pihaknya secepatnya Akan berkonsultasi Dengan Kementerian Untuk mengisi Kekosongan pucuk pimpinan Di Kabupaten Bekasi Hal ini Saya menyerahkan Semuanya ke APH Saya tidak bisa Berbuat apa-apa Tengah kali ini Tetapi Dengan terselenggaranya Roda pemerintahan Di Kabupaten Bekasi Tidak stagnan Maka kami akan Langsung berkonsultasi Kepada Kementerian Dalam Negeri Bagaimana solusinya Konsultasi dulu Konsultasi dulu Apalagi kan sekarang Saya lagi PLH kan belumnya Tidak ada Jadi saya akan Langsung konsultasi Dengan Pak Menteri Dalam Negeri Solusinya PLH Atau PLT Atau bagaimana Itu ditunggu dulu Karena kami tidak bisa Tiba-tiba Karena kami ada yang Lagi atas Tetapi intinya Jangan sampai Stagnan Tanda tangan Jangan sampai Tidak ada yang Menara tangan Keputusan-keputusan Tidak ada yang Membuat sebuah Kebijakan dan Kebijaksanaan Karena kita ini Terlalu cepat Dalam segala hal Menuju jambar juara Dengan begitu Neneng Hasanah Yassin Adalah kepala daerah Ke 99 Yang diproses KPK Sejak 2004 Sementara dari Catatan KPK sendiri Mulai 2018 Awal sampai sekarang Sudah ada 25 kepala daerah Yang kena cidup Baik OTT Atau tidak Dan dengan adanya Kasus swab Meikarta ini Berarti sudah ada 23 rentetan OTT Yang dilakukan KPK tahun ini Dan OTT kali ini Adalah OTT Keseratus Sejak tahun 2005 Tim Redaksi Badar TV Terima kasih